Beli jajanan, sekian aja pake motion pay, diterima di semua toko seluruh Indonesia. Tuh gimana ya caranya, supaya papa tuh gak ngelacak Tiara. Karena kalo sampe papa bicara sama Tiara, pasti dia bakalan cerita kalo dia tuh udah nikah sama Rang... Kenapa, papa? Supaya Rangga keliatan lebih hebat daripada Radit. Gitu. Dit, sikap kamu yang seperti ini nih, yang bikin kamu gak becus harus ke perusahaan. Kamu tuh gak bisa tuh, yang namanya berpikir buruk terus sama orang. Kamu tuh gak peka dengan kesalahan kamu sendiri, Dit. Papa sama Rangga tuh berusaha menyelamatkan perusahaan ini ya, Dit. Papa sama sekali gak menilai siapa yang lebih unggul di antara kalian. Terus urusan Pak Tirta ini, mau dibujuk gimana lagi, Pak? Radit udah berusaha dibujuk kok. Setelah aja gak didengar. Dengan cara konsepnya lebih baik daripada kamu, Dit. Jadi benar, yang tadi diberikan ke Pak Tirta, itu konsepnya Rangga. Lebih baik, jangan terlalu pedi dulu, Pak. Belum tentu. Konsep Rangga itu lebih baik daripada konsep Radit. Dan Radit akan cari cara lain untuk meyakinkan Pak Tirta. Kok jadi gini sih, Pak? Terus kita harus gimana coba? Sama sekali udah gak ada yang bisa kita lakukan lagi, Pak. Kita hanya bisa menunggu kabar dari Pak Tirta. Kalau kita gak bisa mempertahankan proyek ini, habis, Pak. Urusan kita akan bangkrut. Karena apa, Pak? Semua yang udah kita bayarkan. Baik itu fee commitment, DPDB kepada vendor, sama sekali gak bisa kita tutupin lagi. Aduh, aduh non Raisa kok cantik banget yuh hari ini. Hah? Kayak putri-putri dalam dongeng lho. Memangnya mau pergi kemana, Tunduk? Hah? Kok danton cakep kayak gini? Mau kemana? Mbak, Aisyah mau ketemu Om Kinan, sayang, Mbak. Oh, mau main sama Om Kinan. Aisyah? Non Anika? Aisyah, sini mama. Aisyah, gimana kalau hari ini kita mainnya sama Dede Arka aja? Soalnya tadi Om Rangga telpon mama, minta temenin main sama Dede Arka. Gimana ya? Udah sana pergi aja non, lagi pulang kan udah lama toh, gak mainan sama Dede Arka-nya. Pasti nanti seru banget lho mainnya. Iya, soalnya gini lho, Aisyah. Tadi mama udah janji sama Om Rangga. Nah, sekarang mama ikutin Aisyah aja deh. Aisyah maunya gimana? Aku mau dengan Dede Arka deh. Aku juga panggil, kan seru juga. Mau dengan sama Dede Arka, sama Om Kinan. Oh, pinter banget anak mama. Mama bangga banget punya anak kayak Raishah. Udah lah cantik, pinter, nurut lagi sama mama. Yaudah, kalau gitu, Raishah lanjut siap-siap. Mama tinggal yang bentar ya. Iya, ma. Sip. Sip. Sampai saat ini, kasus penamparan anak pengusaha Wibisana semakin menyita perhatian publik. Di samping saya sudah ada warga yang akan kami wawancarai. Menurut mbak, bagaimana tanggapan mbak mengenai kasus penamparan anak pengusaha Wibisana? Saya juga penasaran banget sih. Siapa sih inisial T yang jadi saksi penamparan itu? Pemirsa, bukan cuma sekedar rasa penasaran untuk mengetahui identitas orang berinsial T yang dimaksud Bukarina. Baru-baru ini, bahkan sudah beredar rekaman CCTV yang berhasil di dalamnya. Rekaman CCTV? Kok saya nggak tahu soal ini ya? Pak Tristan sama tim juga nggak info soal ini? Mah, apa salahnya sih? Mama tinggal minta maaf doang. Emang Mama bakal mati gitu kalau Mama ucapin kata maaf? Diam kamu ya, Nita. Tapi kalau dilihat sekarang ya, dengan body language Mama, aku lebih percaya sama mentari sih. Beneran kan, Mah? Mama nampar mentari. Mama bilang diam kamu. Kenapa sih? Kamu tuh anak yang suka banget melihat orang tuanya menderita. Bukan, Mah. Mama salah. Bukannya aku senang lihat Mama menderita. Tapi aku senang aja lihat Mama akhirnya mau bertanggung jawab atas ulah Mama sendiri. Bukan nyalahin orang lain terus. Tuh, gimana ya caranya? Supaya Papa tuh nggak ngelacak Tiara. Karena kalau sampai Papa bicara sama Tiara, pasti dia bakalan cerita kalau dia tuh udah nikah sama Rangga. Selama ini kamu ngejar-ngejar Rangga, kamu udah tahu kalau Rangga itu udah punya pasangan. Papa salah denger kali. Tari? Papa nggak mungkin salah denger. Papa denger dari orang yang langsung yang ngomong nggak apa-apa. Makanya selama ini gue nggak pernah mau ngomong dari mulut gue sendiri kalau Tiara sama Rangga tuh udah nikah. Karena kalau Papa tahu Tiara dan Rangga udah nikah, mana boleh gue ngejar-ngejar suami orang. Gimana hidup gue kalau nggak ada Rangga? Gue bener-bener udah stuck di Rangga. Gue nggak bisa move on. Mas! Ngapain sih? Jangan ngotorin mobil saya dong! Udah deh! Pergi, 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 pergi! Mas, pergi, pergi, pergi! Pokoknya, Pak! Saya udah bersihin kaca mobilnya. Upahnya, upahnya! Kalau saya nggak nyuruh, nanti yang nggak ada mobil saya makin lecar! Mas, mas! Jangan, jangan, udah-udah! Pak, kami cuma mau bantu bersihin aja. Udah, udah, nggak ada, nggak ada! Pergi, 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 pergi! Nggak tahu orang lagi sembel lah, Pak! Buang sampah sembarangan lo! Kira gue tempat sampah? Tempat sampah itu lebih bagus daripada kamu. Hati kamu lebih kotor daripada sampah! Nggak usah ngajarin gue, ya lo! Percuma kamu naik mobil bagus, tapi tidak bisa menghargai pengerjaan orang lain! Percuma kamu naik mobil bagus. Percuma kamu naik mobil bagus. Terima kasih.